Intro Pemirsa Kanun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPP LH Aceh menjadi tanggung jawab bagi semua istansi yang menggunakan sumber daya alam dengan pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Provinsi Aceh Ahanan SPMM menegaskan Kanun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPP LH yang merupakan inisiasi pemerintah Aceh menjadi tanggung jawab yang menggunakan sumber daya alam. Kanun RPP LH ini menjadi patron acuan untuk digunakan instansi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya alam. Diharapkan setelah Kanun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPP LH ditetapkan bisa diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak terkait. Dari melihat dari sisi tanggung jawab dari Kanun ini sendiri. Kanun ini sendiri adalah inisiasi daripada pemerintah Aceh. Kemudian Kanun ini menjadi tanggung jawab bagi semua instansi yang menangani, yang membidangi, yang menggunakan sumber daya alam. Jadi pengawasan terutama kepada Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, kemudian bagi instansi-intansi teknis memberikan atau patron mereka memberikan izin penanganan sumber daya alam itu dengan mengikuti dan menggunakan Kanun ini sendiri. Kami juga berharap dari pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kanun ini nanti pada saat ditetapkan bisa diimplementasikan dengan baik dan sama-sama kita bisa menjalankan demi untuk lingkungan itu terjaga dan juga masyarakat juga mendapatkan manfaat dari Kanun ini. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.